Dari luar angkasa, NASA kembali melansir rekaman momen-momen spacewalking para astronotnya. Sementara itu di Gaza, Palestina, salah terawak pertama sambut Ramadan digelar tak jauh dari perbatasan Israel. Selengkapnya, World in 90 Seconds. Rabu waktu setempat, badan luar angkasa Amerika Serikat NASA melansir momen-momen spacewalking dua astronotnya, Rick Feustel dan Ricky Arnold dari stasiun luar angkasa di orbit bumi. Kedua angkasawan ini berjalan di luar angkasa dalam rangka mengatur ulang sistem peningin stasiun dengan menukar pompa amoniak. Pusat kendali misi di Houston, Amerika Serikat mewanti-wanti kedua astronot agar waspada terhadap ceceran racun amoniak yang mungkin bocor saat misi dilansungkan. Dari Portugal, sebuah bus turis yang ditumpangi wisatawan Inggris menabrak sebuah truk molen di wilayah Alharve, Portugal, Selatan Rabu waktu setempat. 15 wisatawan terluka, ada pun empat di antaranya dalam keadaan kritis. Investigasi sedang dilangsungkan mengusut insiden ini. Dari Iran, sekelompok ulama setempat meneropong hilal bulan Ramadan dari kota Khom, 160 km selatan ibu kota Teheran. Setelah observasi pada Rabu waktu sempat, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Hamaini akhirnya menetapkan satu Ramadan di Iran jatuh pada hari Kamis, 17 Mei, kalender Masehi. Sementara itu di sudut timur tengah yang lain, para warga muslim di Gaza menyambut hari pertama Ramadan dengan menggelar salat tarawih tak jauh dari perbatasan Israel, Palestina. Pemimpin Hamas, Halil Al-Hayah, memimpin tarawih ini. Terima kasih telah menonton!